Intro Terima kasih yang masih bersama kami, pemirsa warga desa Bukian, Kecamatan Payangan, Giyanyar. Menunjukkan sambutan yang luar biasa terhadap kehadiran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cokoke Arta Ardana Sukawati, serta Paslon Bupati dan juga Wakil Bupati Yanyar, Madi Mahayastra dan juga Anak Agung Mayun. Tabuh kreasi belaganjur turut penyiapah kedatangan kedua Paslon yang diusung PDI Perjuangan dan didukung Partai Hanura, PKB, PAN, P3 dan juga PKP Indonesia. Sedikitnya, seribuan pendukung dan relawan menyambut kehadiran Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster, Cokoke Arta Ardana Sukawati, dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Yanyar, Madi Mahayastra, Anak Agung Mayun. Keduanya menghadiri tatap muka dengan warga desa Bukian. Dengan diringi tabuh belaganjur dan tabuh kreasi, Paslon Koster Aceh dan Paslon Aman disambut hangat warga. Sepanjang perjalanan, kedua Paslon dielulukan warga. Ketua Tim Pemberangan Koster Aceh dan Paslon Aman, Iwayan Tagal Winarta mengatakan, sosok Wayan Koster dan Cokoke Arta Arda Nuskawati, dikenal sebagai figur yang telah mendarmabaktikan diri sepenuhnya yang terwujud dalam karya nyata. Tagal menerangkan karya nyata Koster telah banyak dinimati masyarakat Bali, seperti sekolah, perguruan tinggi, wantilan, dan lain sebagainya. Calon wakilnya yang merupakan tokoh Puri Agang Ubud adalah seorang seniman dan budayawan, akademisi, dan pernah menjebat sebagai bupati gianyara. Calon kebudur Wayan Koster menyatakan keinginannya maju sebagai kebudur Bali, yang dilandasi tekad dan komitmen menata pembangunan Bali ke depan secara holistik dan komprehensif melalui pelaksanaan konsep Nangun Sat Kertiloka Bali. Maknanya adalah menjaga dan memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya menuju kerama Bali yang bahagia dan sejahtera, sekala dan iskala. Konsep ini sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada kesempatan ini warga desa Bukian berkomitmen memenangkan Paslon Wayan Koster dan Cokoke Arte Adanus Kawati menjadi gubernur dan wakil gubernur Bali, serta Paslon Made Maya Sredan Anagung Mayun menjadi bupati dan wakil bupati gianyara periode 2018-2023. ...di tempat lain. Siap! Salam satu jalur! Salam dua! Koster racer! Menang-menang! Koster racer! Menang-menang! Aman! Menang-menang! Astukara! Sukar sama! Tiga, dua, satu ya! Satu di tempat ini! Kompak terasa dikit! Tiga, dua, satu! Ya kita mulai! Satu, dua, satu! Kumas PDI Perjuangan